Intro Rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-20 Dharma Wanita Persatuan yang jatuh pada tanggal 7 Desember berlangsung semara. Pasalnya DWP Pamekasan menggelar berbagai kegiatan inovatif dalam memperat silaturahmi antar istri aparatur sipil negara di bumi Pamelingan. Salah satunya melalui lomba tebak kata yang digelar pada selasa pagi. Kegiatan yang bertempat di Manda Pak Agung Ronggo Sukowati Pamekasan itu dihadiri langsung oleh istri Bupati Pamekasan Naila Badrut Tamam, istri Wakil Bupati Pamekasan Yuni Rojai, serta istri Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan Foni Totok Hartono yang merupakan Ketua DWP Kabupaten Pamekasan. Dalam kesempatan itu Naila Badrut Tamam yang juga menjadi penasar DWP Pamekasan menyampaikan kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari rentetan acara dalam menyambut HUD DWP ke-20. Diungkapkannya kegiatan tersebut sengaja digelar untuk meningkatkan tali silaturahim, serta memperat kebersamaan antar anggota DWP Pamekasan. Dirinya juga berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan semangat pengurus serta anggota DWP untuk ikut andil dalam pembangunan di kota Gerbang Salam. Selain itu melalui rangkaian kegiatan yang sudah terselenggara maupun yang akan terselenggara, dirinya berharap kerjasama antar anggota DWP bisa terus ditingkatkan, sehingga tujuan yang ditargetkan DWP bisa tercapai dengan maksimal. Saya semuanya dari tim menggerak PKK dan mawanita bekerjasama di dalam memeriahkan HUT dan mawanita ke-20. 20 ya, ya benar. Kemudian nanti apa yang diharapkan dari peringatan yang usia ke-20 tahun ini? Harapan saya semua yang tergabung di dalam organisasi baik itu PKK, baik itu khususnya dan mawanita yang pada hari ini mengikuti lomba, itu juga bisa memberikan semangat dan mengetuk-tularkan semangat lomba-lomba menjelang HUT ini kepada masyarakat yang lain supaya mereka semangat untuk bekerja, semangat untuk menumbuhkan ekonomi dan menumbuhkan kesehatan di masyarakatnya masing-masing, sehingga kebupaten ini layak bersaing dengan kebupaten lain seperti yang diucapkan oleh Pak Bukat. Sementara itu, Ketua DWP Pamekasan Foni Toto Hartono menyampaikan, kegiatan yang dilakukan kali ini merupakan bagian dari banyak kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya dalam rangka menyambut HUT DWP ke-20. Diungkapkan sebelumnya, DWP Pamekasan sudah melakukan beragam aktivitas meliputi pemberian bantuan air bersih di lima desa, pemberian bantuan kepada korban kebakaran di desa Amben Terpagentenan, serta bakti sosial berupa pembagian sembako dan baju layak pakai pada warga kurang mampu. Kalau kegiatan hari ini akan berlanjut sampai besok, hari ini merupakan kegiatan lomba, yang sekarang lomba tebak kalimat tadi, jadi kita mengepresikan bagaimana menegak suatu kalimat dengan cara bahasa tubuh. Jadi, ya, tidak boleh bahasa isyarat ya tadi ya, bukan pakai bahasa isyarat seperti orang ini, tapi gerakan tubuh, bahasa tubuh. Di HUT ke-20 ini, apa harapan diunggu sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan di Pamekasan? Ya, pertama, ya kita bisa bersediri dengan pemerintah, kita ikut mendukung program prioritas pemerintah, dan kalau khususnya ke dalam, ke anggota Dharma Wanita sendiri, ya kita meningkatkan kualitas ibu-ibu Dharma Wanita di Kabupaten Pamekasan, meningkatkan kualitas hidupnya itu ya bisa dengan cara meningkatkan kemampuan ya, baik itu kemampuan di dalam maupun keluar. Jadi, kita juga harus peka dengan masyarakat sekitar. Jadi, kita ikut pihatin kemarin dengan adanya kemarau yang berkepanjangan, karena itu kita turun ke daerah-daerah yang kering ya, kemarau ya, jadi kekurangan air. Kalau di dalam kualitas ibu-ibu Dharma Wanita sendiri, ya itu tadi, kita ingin ibu-ibu Dharma Wanita ini bisa paham dan mengerti sebenarnya benar visi-visi Dharma Wanita itu apa. Saya Muhammad Hasan, JTV